Begitupun aku, diciptakan oleh Allah dari tulang rusuh kamu untuk menjadi pendamping hidup kamu. Ya ayuhannya, sertaquu rambakum al-lazih khalaqahum. Rambakum al-lazih khalaqahum min nafas wahidatin wa khalaqa minhaa zawjaha wa basha minumarizalan khashiran wa nisa. Waktakum allaha al-lazih tashak al-lazih wal-araham. Innallaha kana alaikum rakiman. Sadaqallahul-lazim. Allah marah mendadim. Kamu baca surat apa? Surat Anissa ayat 1. Isinya tentang? Sebentar ya. Terima kasih telah menonton. Jadi surat tadi menceritakan tentang apa? Allah memulai surat ini dengan seruan agung bagi seluruh manusia, dengan menekankan peribadatan kepadanya semata, melalui rasa takut terhadapnya, dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya. Allah menciptakan Adam, kemudian menciptakan istrinya Hawa dari diri Adam. Lalu dari mereka berdua beranak pinak, banyak lelaki dan perempuan yang menyebar di berbagai tempat. Kemudian Allah mengulangi perintahnya dengan firmannya, Takutlah kalian kepada Allah yang sebagian kalian meminta kepada yang lain menggunakan namanya. Dan takutlah kalian kepadanya dengan menyambung silaturahim. Allah selalu mengawasi amal perbuatan manusia. Masya Allah, kamu begitu menguasai isi dan makna dari surat ini. Itu sebabnya aku selalu bilang kalau aku mencintai kamu karena Allah, karena kamu diciptakan Allah untuk aku, Begitupun aku diciptakan oleh Allah dari tulang rusuh kamu untuk menjadi pendamping hidup kamu. Kamu udah pantas jadi Ustazah? Cara main suami aja belum bisa. Gimana mau cara main orang lain? Kamu nyindir saya ya? Atau mungkin kamu sedang menyindir Rani? Makanya kita harus jadikan pelajaran bahwa kita gak boleh menyimpan rahasia. Ya, apalagi rahasia yang menimbulkan masalah. Baiknya rembukan sama istri. Biar gak jadi salah paham sama orang lain. Maafin saya. Kalau saya belum begitu terbuka sama kamu. Aku juga minta maaf. Kamu kan gak salah. Kenapa harus minta maaf? Raja, manusia itu gak luput dari salah. Iya, tapi... Tapi apa? Kamu ya genit. Tuh lah, kan saya genit sama Isya sendiri. Gimana gak sama? Gimana sih? Mbak Sumi. Assalamualaikum, Tin. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak, malam-malam kesini ada apa? Saya nganterin Bu Dahiya. Saya mau ketemu Arsi. Tolong dipanggilkan ya. Mari masuk dulu, Bu. Gak usah, saya disini aja. Tapi kayaknya Bu Arsi udah tidur. Tolong dibangunkan ya. Saya perlu ketemu dia sekarang. Penting. Baik, Bu. Saya cek dulu. Iya. Siapa? Saya, Pak. Titin. Ada apa ya? Maaf, Pak. Ada tamu di luar. Tamunya siapa? Mbak Sumi. Titin, Sumi itu bukan orang luar. Bukan tamu. Justru malah dia yang bawa kamu kesini, kan? Iya, Pak. Tapi Mbak Sumi datang sama... Terus apa lagi yang pengen kamu sampaikan ke saya? Ani. Hmm? Bisumi kan kamu suruh untuk memenuhi ibu. Hmm? Mana tahu Bisumi datang kesini mau nginfain soal ibu. Jadi, Titin suruh pergi aja, Pak. Mbak Sumi sama tamu yang diantar. Tamu yang diantar? Maksudnya apa ya, Tin? Mbak Sumi datang sama ibu-ibu, Pak. Namanya Budahlia. Ibu. Tin, sebentar, Tin. Ya, Pak, kamu kenapa sih gak bilang kalau Sumi itu datang sama ibu-ibu mertua saya? Oh, Budahlia ibu mertuanya Pak Raja. Iya, Mbak Titin. Budahlia ibu saya. Maaf, Bu Arsi. Saya tidak tahu. Ibu. Ya, dah. Masuk. Ibu. Ibu, ngapain disini? Ayah masuk. Enggak usah. Ibu gak mau masuk ke rumah kamu dan menginjakan kaki ibu ke rumah kamu lagi. Ibu ke sini hanya ingin menjemput Arsi untuk pulang. Dan saya juga udah tahu, perihal Sumi yang kamu suruh pura-pura seolah-olah mau bantuin saya usaha nasi kotak. Kamu pikir saya suka? Enggak. Malah sebaliknya, saya gak suka dan gak nyaman karena kamu berkali-kali bohongi saya. Bu, Raja melakukan itu justru karena Raja sayang sama ibu. Ibu udah gak percaya lagi sama suami kamu, Arsi. Kamu ini kenapa ya? Selalu belain dia. Ibu juga udah liat video viral kalian berdua. Ibu gak nyangka. Raja bisa tega. Bilang sama semua orang kalau dia akan menceraikan kamu, Arsi. Dan satu lagi. Ibu juga baru tahu. Kalau Raja ternyata seorang pemabuk. Kamu ngarepin apa dari suami yang mabok-mabokkan, Arsi? Kamu gak bakalan bahagia. Yang ada kamu akan menderita. Kamu masih ingatkan? Pada saat Raja meminta dikasih kesempatan kedua. Ibu juga mohon kepada dia. Supaya kalau dia sudah tidak mencintai kamu lagi dan tidak menginginkan kamu kembali, tolong segera bilang sama ibu. Supaya ibu bisa datang menjemput Arsi untuk pulang. Atau kamu mengembalikan Arsi dengan baik-baik. Tapi apa balasannya? Video viral. Ini penghinaan yang besar buat ibu. hati ibu mana yang tidak sakit dan lebih sakit lagi ngelihat anaknya disakiti oleh orang lain. Arsi, kamu itu terlalu naif, nak. Kamu terlalu dibutakan oleh cinta. Sehingga kamu gak bisa berpikir logis. Jadi kamu terus aja belain orang yang salah. Suami kamu itu udah salah. Meskipun ibu ini orang gak punya, ibu masih punya harga diri. Ibu, saya gak pernah merendahkan ibu. Cukup. Arsi ini, anak perempuan ibu yang paling berharga buat ibu. Tolong. Hentikan. Kamu jangan mempermainkan dia lagi. Dan tolong berhenti untuk menyakiti dia. Aku gak bisa terus-terus ana Andias disini, Ran. Lo harus cepet gerak pokoknya sebelum terlambat. Sebenarnya gimana sih kondisi sekarang? Kenapa lo panik gitu? Ya gimana gak panik? Pak Irwandi baru aja dateng. Proporan nanya alamat. Ngapain om Irwandi dateng ke sana? Gimana gue tauran. Tapi yang pasti... Pasti apa? Yang pasti Pak Irwandi dateng ke sini buat nyariin Dias. Aduh, kok bisa sih? Gimana kalau om Irwandi nanti tahu kalau lo yang udah culik Dias? Ya gue juga gak ngerti. Apa jangan-jangan Iqbal buka suara ke Pak Irwandi kalau Dias diculik? Gue beneran takut Ran kalau sampai Pak Irwandi tahu kalau yang nyulik Dias adalah gue. Ya udah gini aja. Lo temuin Iqbal. Terus ancam dia. Kalau sampai ada orang yang nemuin Dias, nyawa Dias bakal terancam. Jangan sampai om Irwandi tahu. Karena rencana kita bentar lagi berhasil. Arshi sama Raja udah pasti akan bercerai. Ran, gue juga gak bisa terus-terusan bunga mi Iqbal. Pokoknya lo harus gerak cepat. Lo udah lihat belum? Video Raja ribut sama Arshi yang viral. Hah? Belum. Gimana sih lo? Telat banget. Ya bukannya telat. Lo kan tahu gue disini sibuk ngurusin Dias. Kenapa lo juga baru ngomong? Ya gampang. Lo tinggal cari tahu orang videonya viral kok. Terus dampak dari video itu apa? Arshi sama Raja udah pasti akan bercerai. Besok gue akan temuin Raja. Dan gue akan minta mempercepat percerai dia sama Arshi. Semoga deh Arshi sama Raja cepat-cepat bercerai. Gue udah mulai bosen nungguin Arshi. Sebentar lagi rencana kita akan berhasil. Dan kita akan dapetin apa yang kita mau. Sebelum ketahuan, mendingan lo pindahin Dias dari tempat itu. Maksud lo? Masa lo kayak gitu aja gak ngerti sih? Anggap aja, Om Irwandi tahu Dias diculik. Maksudnya dia ke sana kan? Jadi kita harus pindahin Dias dari tempat itu. Oke. Gue bakal pindahin Dias sekepatnya. Tidak ada yang aneh deh. Tidak ada yang aneh. Terus kok tiba-tiba dia bisa keluar? Muka! Ah! Akhirnya gue bebas! Gak, gak, gak. Lo kan gue hingga kuncin di kamar. Kenapa bisa di sini? Jangan deket-deket. Gak! Ah! Ah! Bajunya beda sama mas penculik biasanya. Berarti penculiknya ada dua gitu. Yang nyulik gue ada dua orang. Gue aneh sih. Eh. Dari kemarin gue gak ada ngeliat Kak Dimas. Apa jangan-jangan Kak Dimas? oferecinnen District. Dari kemarin gue gak ada figuren Terima kasih.